Keduanya terpanah Dari mana datangnya wanita-wanita cantik ini Sedangkan ini adalah hutan belantara Bung Tomo dan Hartadi membatin Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Jumpa lagi bersama mahasiswa siluman Bung Tomo lebih dikenal karena pidatonya yang mengelora Membakar semangat juang are-are Suruboyo berperang melawan penjajah Padahal Bung Tomo tidak hanya orator Dia juga seorang pejuang yang bergerilya di hutan belantara Dilansir historia.id Pria bernama asli Sutomo itu Pernah tersesat di kaki gunung Wilis Bung Tomo terjatuh ke jurang saat perang kemerdekaan Usahanya keluar dari belantara ini Penuh dengan pengalaman mistis Sebelum lanjut ke cerita Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Karena di channel ini banyak sekali kisah-kisah menarik Yang mungkin belum anda ketahui Gunakan teleponmu Cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan Bung Tomo terjatuh ke jurang menuju Slavze Jalur setapak berkelok di belantara kaki gunung Wilis Ia termenung memikirkan apakah mesti bermalam di tepi sungai Atau melanjutkan perjalanan Dalam kondisi keletihan sekaligus kelaparan dan kesakitan Bung Tomo tak punya pakaian ganti dan logistik Sementara langit sudah gelap Dia tak ingin tersiksa seorang diri dalam sunyi Perjalanan terjadi saat Bung Tomo memimpin Serombongan barisan pemberontak Republik Indonesia Atau BPRI Menghindari pasukan Belanda Yang terus menesak Usai melancarkan agresi yang kedua Akibat agresi itu Kekuatan perjuangan Republik Menyingkir ke kantong-kantong yang diagap aman Panglima besar General Sudirman Beserta rombongannya Termasuk yang menyingkir sambil bergerilya Rombongan Sudirman yang memulai perjalanan dari gunung Kidul Akhirnya mencapai kaki gunung Wilis pula General Sudirman Dapat mengadakan wawancara dengan wartawan-wartawan Yang mengikuti gerilya Dari tempat persembunyian di lareng gunung Wilis Pak Dirman menjelaskan dengan tandas Bahwa perang yang diinstruksikan pemerintah Adalah perang rakyat semesta TNI hanya merupakan bagian kecil Dari gabungan kekuatan rakyat Tulis Irna H. N. Suito Dalam rakyat Jawa Timur Mempertahankan kemerdekaan Jilid II Di kaki gunung Wilis pula Panglima Divisi 1 Jawa Timur Kolonel Sungkono Mendirikan markasnya Pada tanggal 25 Desember 1948 Serdadu Belanda menguasai kota Kediri Dan Panglima Divisi Serta Komando Brigade II Telah mengambil tempat baru Di desa Guyangan Di kaki gunung Wilis Sambung Irna Selain pasukan Divisi 1 Banyak kesatuan lain Dan Laskar yang menjadikan Kaki gunung Wilis sebagai markas Di antaranya Para kadet Angkatan II Akademi Militer Yogyakarta Yang sebagian Di BKO-kan di BKO-kan ke Divisi 1 Akademi Yogyakarta BPRI Bung Tomo Menyingkir ke kaki gunung Wilis Pada Februari 1949 Namun Namun karena serangan Belanda Membahayakan posisinya BPRI terus menyingkir ke arah timur Hingga mesti melewati Slav Z Bung Tomo Menawarkan diri menjadi Perintis jalan rombongan Sebelum menuju Slav Z Karena Tatega melihat Ada perempuan hamil Di dalam rombongan Sementara jalur yang akan ditempuh Masih belum bisa dibayangkan Begitu mendapati jalur yang dilalui Berbahaya Bung Tomo menyarankan Rombongannya Menggunakan jalur lain Di jalur berbahaya Menuju Slav Z Itulah Bung Tomo terjatuh Di sebuah jurang Sempat termenung Memikirkan Apakah akan melanjutkan perjalanan Atau bermalam Di tepi sungai Bung Tomo akhirnya memilih Melanjutkan perjalanan Sebuah dinding gunung Di hadapannya Dicoba dinaiki Namun tidak bisa Dia pun mencoba Dinding di sebelahnya Saat mencoba itulah Dia mendengar suara Yang memerintahkan Jangan disitu Namun ketika menoleh Kesekelilingnya Tak mendapatkan Satu orang pun Bung Tomo melanjutkan Perjalanan Dia kembali mencoba Sebuah dinding Kembali suara Yang memerintahkan Jangan disitu Bung Tomo pun mencari Dinding lain Dinding ketiga Akhirnya dapat Didaki Bung Tomo Di hambaran Ilalang di atas Tubuhnya pun Rebah Lelah Lapar Dan sakit Menjadi satu Dirasakannya Kondisinya Kian berat Karena Kedinginan Akibat pakaian Yang dikenakannya Masih basah Setelah tercebur Ke sungai Dalam keadaan Kedinginan itu Grimis pun Tiba menambah Daritanya Bung Tomo Bung Tomo Bermalam di kegelapan Belantara Seorang diri Dengan bintang Sebagai pelitanya Tak lama setelah Menyelesaikan Solat Bung Tomo Dikagetkan Oleh Sebuah cahaya Yang menyorot Dia kaget Dan mengira Cahaya itu Merupakan lampu Yang disorotkan Pasukan Belanda Bung Tomo Segera berdoa Tak beberapa lama Kemudian Dia mendengar Suara beberapa kuda Berlari cepat Membawa kereta rencana Ke arah timur Namun Itu hanyalah Sesaat Paginya Bung Tomo Mutuskan Untuk turun gunung Dengan badan Yang sudah demam Dia akhirnya Mencapai Sebuah ladang jagung Dia akhirnya Mencapai Desa ngeliman Dan ditampung Di rumah Seorang guru Dan diberi Perawatan Disana pula Kawan-kawannya Yang terpisah Akhirnya bergabung Suatu sore Setelah sehat Bung Tomo Mengajak Hartadi Rekanya Menelusuri Jejak Kerilya Panglima Besar Sudirman Usai Salat Mahrib Bung Tomo Baru sadar Cincin Kawannya Tak ada Dia segera Mengajak Hartadi Kembali Kesendang Tempat Mereka Berbudu Untuk Mencari Cincin Itu Belum Lagi Mencapai Sendang Bung Tomo Dan Hartadi Dikejutkan Dengan Pemandangan Banyak perempuan Memakai Kemben Membawa Kendih Mereka Dengan Air Seketika Itu Pula Bulu Kuduk Bung Tomo Dan Hartadi Berdiri Tak Beberapa Lama Kemudian Kesadaran Keduanya Pulih Keduanya Langsung Kesendang Mencari Cincin Kawin Bung Tomo Dan Berhasil Mendapatkannya Di balik Sebuah Batu Keduanya Langsung Buru Buru Kembali Ke Desa Di Desa Pengalaman Itu Mereka Ceritakan Orang-orang Dipondok Mengatakan Tak ada Desa Di Sekitar Sendang Dan Tak mungkin Ada Wanita Yang Mengenakan Kemben Mungkin Itu Yang Dinamakan Peri Atau Bidadari Sambung Sulistina Jadi Siapakah Wanita-wanita Yang Memakai Kemben Di Sendang Itu Tulis Di Kolom Komentar Jadi Begitulah Sedikit Pengalaman Mistis Dari Bung Tomo Ketika Berada Di Kaki Gunung Wilis Kami Tidak Memaksa Kalian Untuk Percaya Kami Hanya Ingin Berbagi Cerita Ambil Hikmah Dari Setiap Kejadian Dan Jangan Melanggar Aturan Yang Telah Ditentukan Buat Kalian Yang Punya Kisah Menarik Seputar Penakian Atau Kisah Apapun Itu Silahkan Kirimkan Ke Email Kami Yang Ada Di Deskripsi Atau Bisa Juga DM Di Instagram At Mahasiswa Siluman Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Mestari Mahasiswa Siluman Mae Sampai Sampai Sampai